Dek, akhirnya kamu sampai rumah juga, kamu habis dari mana? Aku peduli kakak, meninap dari mana? Saya ini kakak kamu, saya berhak buat peduli sama kamu, Dek. Kakak gak ada berhak di atur-atur aku, aku udah gede, kak, gak usah atur-atur aku lagi. Dek, aku itu dapet amanah dari ibu dan juga ayah, untuk selalu merhatiin kalian, untuk selalu menjaga. Ayah, aku rindu ayah, aku rindu sosok ayah, ayah begitu sabar dalam menghadapi sikap adik-adik. Loh, aku gak salah lihat, kenapa Nabila dan Arsyah bisa baik sama Kak Arsyah sekarang? Sebenarnya, Tria, Tete juga sayang sama Kak Arsyah, cuma tuh Tete malu ngomongnya. Ya Allah, Tete, aku seneng banget ya Tete ngomong kayak gitu. Iya, kita samperin Kak Arsyah yuk. Pasti Kak Arsyah yang seneng deh denger kabar kayak gini. Iya, nanti aku ngomong sama Kak Arsyah. Alhamdulillah, aku seneng banget. Iya, seneng banget ya. Iya, iya. Assalamualaikum, walaikum salam. Kak Fadil, tadi aku dapet kabar dari teman aku. Katanya Kak Nabila kesalahan ditabrak. Sekarang Kak Nabila ada di rumah sakit. Apa? Ya udah, kamu tunggu ya? Iya Kak Arsyah, nanti aku kabarin. Kita jalan dulu ya. Ya udah, hati-hati. Kak, jalan dulu Kak. Pak Arsyah. Sini Pak, sini Pak. Iya. Ya, anakanku udah pada pangling, udah pada besar, sudah lama ditinggal. Ibu dan Bapak sekarang terbeda besar. Ya, Ayah janji ya sama kita semua. Akan terus ngejaga kita semua. Akan terus menyayangi kita semua. Aku, kita semua sayang sama Ayah. Iya ya, Nabila juga sayang banget sama Ayah. Ayah jangan tinggalin Nabila ya. Iya, Ayah. Aku juga sayang banget sama Ayah. Ayah juga sayang sama anak-anakku semua. Sayang banget. Iya, Ayah. Aku janji akan sayang sama Kakak dan adik-adik. Aku juga, Ayah, akan menyayangi Kakak dan adik-adik-adik. Semua sayang. Aku yang paling kecil akan sayang sama Kakak-kakakku. Aku tak pernah merasa Aku akan meninggalkan Dengan seorang yang paling tinggalkan Saya tidak berhenti.